Divisi Pro Pampolri kembali menjadwalkan sidang etik terhadap mantan Kasupnit 1 Unit 1 Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu Ibda Arsyad Deva Gunawan. Ibda Arsyad di sidang etik karena diduga tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang etik terhadap Ibda Irsyad atau Arsyad dijadwalkan digelar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Sebelumnya, sidang sempat digelar pada 15 September lalu, namun ditunda karena satu dari empat saksi, yaitu AKBP Arif Rahman Hakim, tidak bisa hadir karena alasan sakit. Ibda Arsyad yang juga putra dari anggota DPR, Heri Gunawan, di sidang etik karena diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas penanganan tempat kejadian perkara di Duren 3, yaitu lokasi penembakan Brigadir Yosua. Ibda Arsyad merupakan bawahan AKP Rivaizal Samuel, mantan Kanit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang tiba pertama kali di TKP Duren 3. Mengetahui pergambangan sidang etik terhadap polisi yang terlibat dalam penanganan kasus Brigadir Yosua, kita Sapa, Jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Valen, sidang etik Ibda Arsyad ini sempat ditunda dua pekan lalu. Apakah sidang sudah terkonfirmasi dilanjutkan siang ini? Iya, Iryana dan juga Saudara, jika kami konfirmasi kepada Kabak Pendum Divisi Humas Mabes Polri, dalam hal ini adalah Kompas Nurul Aziza, memang sebenarnya jadwal sidang lanjutan terhadap Ibda Arsyad Daifah Gunawan, ex-Kasubnit 1-Udit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, ini terjatwal pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi hingga saat ini kami belum melihat terselenggaranya sidang lanjutan dari sidang kode etik tersebut. Kami belum mengetahui apakah sidang ini memang terjatwalkan mundur dari jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan pada pekan lalu, ataupun malah justru ditunda tidak dilakukan pada hari ini. Tapi memang kami masih membutuhkan konfirmasi lanjutan kepada Kabak Pendum Divisi Humas Mabes Polri dalam hal ini adalah Dedy Prasetyo, yang mana jika melihat daripada proses sidang kode etik yang sudah berlangsung pada dua pekan lalu, ini memang ada empat saksi yang sebenarnya dihadirkan, di mana penundaan dilakukan karena ada satu saksi yang tidak hatip, dalam hal ini adalah AKBP Arief Rahman Arifin yang disebutkan mengalami sakit keras. Namun juga catatan dari Komite Kode Etik Polri dalam sidang yang terselenggara sebelumnya, ini juga meminta tambahan dua saksi yang kemudian akan dihadirkan, yakni saksi berinisial RS dan juga Kompol AS. Nah, apabila memang saksi AKBP Arief Rahman Arifin yang sebelumnya dibilang sebagai saksi kunci penting dalam hadir dalam persidangan kode etik ini tidak dapat hadir terkait dengan pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa dirinya mengalami sakit keras dan butuh pemulihan yang panjang, seharusnya sidang kode etik ini tetap bisa digelar dengan menghadirkan dua saksi yang sebelumnya diminta oleh Komite Kode Etik Polri. Tapi hingga saat ini, sidang kode etik masih belum, kami pantau masih belum terlaksana. Di mana jika melihat daripada terduga pelanggar kode etik dalam hal ini adalah Ibda Arsyad Daifa, ini tuduhan yang menempel dalam dirinya adalah dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas, dalam mengelola tempat kejadian perkara di rumah dinas yang menjadi tempat dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tapi kami belum mengetahui seperti apa bentuk kode tidak profesionalnya itu, karena satu lagi detail terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ibda Arsyad ini tentunya bisa kita peroleh apabila sidang ini berlangsung, dan ketika sudah selesai biasanya dari tim Hakadi Fumas. Dalam hal ini adalah Irjanda Di Prasetyo biasanya menjelaskan terkait apa saja putusan yang dilakukan oleh Komite Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar. Nah kemudian, Irianda dan juga Saudara terkait dengan saksi kunci yang hingga saat ini juga masih ditunggu kehadirannya, karena dianggap menjadi saksi kunci dalam proses persidangan terhadap sejumlah terduga pelanggar, ini juga sampai saat ini belum diketahui seperti apa kondisinya. Kami jika mengutip dari media online yang sebelumnya sudah beredar penjelasan dari Kadif Fumas Mabes Polri, Irjanda Di Prasetyo terkait dengan saksi AKBP Arif Rahman Arifin, ini sebelumnya beliau dinyatakan sakit keras, namun dibalik itu semua di hari Jumat lalu ini dinyatakan bahwa sudah selesai melakukan operasi dalam hal ini adalah operasi wasir, sehingga memang perlu dibutuhkan waktu pemulihan, namun hingga kapan waktu pemulihan ini dibutuhkan oleh AKBP Arif Rahman, tentu kami akan menunggu penjelasan daripada tim dari Divisi Mabes Polri. Irjanda. Ya, ini kita tahu ada juga dalam sidang etik ini Valen, yaitu klaster mereka yang merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Ada tiga tersangka yang saat ini belum di sidang etik, sedangkan yang lainnya sudah. Nah, apakah sudah ada jadwal pasirnya untuk mereka-mereka dalam klaster obstruction of justice ini, atau perintangan penyidikan untuk sidang etiknya? Ya, Irjanda, tentu itu yang kita tunggu bersama, bahwa hingga sampai saat ini tim dari Divisi Mabes Polri belum merilis jadwal daripada kapan sidang etik dilakukan terhadap tersangka kategori obstruction of justice akan digelar. Memang dari awal jika melihat runtutan daripada proses sidang etik yang digelar terhadap 35 anggota Polri, terduga pelanggar kode etik ini tidak dilakukan secara runtut begitu. Artinya harapan publik adalah sidang etik bisa dilakukan menurut dari pelanggar yang dilakukan, dari kategori yang berat hingga akhirnya kesedang dan hingga ringan. Tapi hingga saat ini dari proses sebelumnya sudah dilakukan, ini bercampur begitu ya dari yang kategori berat, kemudian bercampur dengan yang kotor riringan dan lain sebagainya. Sehingga dari 35 terduga pelanggar, hingga saat ini sudah dilakukan sidang kode etik terhadap 15 pelanggar, termasuk juga 4 diantaranya yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Memang benar Iriada dan juga Saudara hingga saat ini masih ada 3 terduga pelanggar kategori berat yang masih belum melakukan persidangan. Tiga diantaranya ini merupakan Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Mabes Polri, kemudian juga AKBP Arief Rahman mantan WKDNB Ropaminal Divisi Ropam Polri yang hingga saat ini ini perannya juga sangat penting begitu ya terhadap yang pelanggar non-obstruction of justice maupun obstruction of justice dan satu lagi adalah AKP Irfan Widianto. Tentu kami akan menunggu update yang terkini seperti apa jadwal persidangan, tapi yang jelas Polri berkomitmen agar persidangan ini bisa berlangsung secara runtut dan juga cepat dalam waktunya. Irianda. Baik, tentu kita tunggu dan kita kawal terus bersama bagaimana kemudian polisi ini melakukan sidang etik juga bagi para terduga pelanggarnya. Baik, dari Divisium Mas Polri ya, Valentina Sitorus, Jurnalis Kompas TV, terima kasih.